Intro Oke, balik lagi di Merecio edisi Masih dalam edisi Karatina Ya kita mau Bahas review Giorata 20 ya Dimana Prediksi Romji banyak yang bener Tapi orangnya gak ada, untungnya Dia kemana sih? Belum nutup warung Iya, kayaknya nutup warung Kita mulai dari mana nih? Kemarin Karatina Torino udah ya? Udah, satu sama ya Satu sama Tapi Torino lumayan lah ya Dikit-dikit naik ya Iya, Pak Dengandi Keluar dari Jumbo-Lobol Udah ini nih, Jumbo-Lobol Di orang kasa Ada komen gak nih tentang Torino, Karatina? Tapi Fiorentinanya menguasai Menurut gue banyak sih Peluang dari Zaza juga Gue nonton tuh Tumpen-tumpenen tuh Gue nonton match gak jelas Tapi kebodohan Fiorentinanya Menurut gue Soalnya kayak Lo kartu merah Terus Yang kartu merah kedua Bener-bener gak berguna banget tuh Kayak lo cuman kayak Ngemob doang emosi Terus si backnya Udah Lo mau gimana? Anjir nahan Cuman sembilan orang Kecuali lo pelatihnya Mau Rinho Sembilan orang Gue yakin sih Bisa ketahan Terus skor Torino lebih banyak peluang sih sebenernya Iya Zaza Tapi si Fiorentina juga Karena Pelatihnya udah ganti Udah peran Deli Maksudnya udah lumayan lah Tapi Itu kartu merahnya Gagak berguna Zazanya juga Dari Torino nya juga Banyak buang peluang kan Padahal Yaudah lah Akhirnya Sama-sama gak bisa di Top-up itu dua Iya Gue nonton lagi Bisa-bisa gue nonton Disaksikan 7 juta penduduk Ada gue atau satu Lanjutlah Ada partai yang Sebenernya Kurang menarik juga Siapa ya? Bolonya Milan Oh A nya menarik Menarik Gue nonton Menarik Menarik di 20 menit akhir lah 15 menit akhir Iya Seru Menjak Palacio masuk Pake sarung tangan proyek Ini Sarung tangan dieng Tangan dieng Kalau enggak Kalau lo kebromo Masih pake sarung tangan Iya Iya kebromo Bener Kenapa ya Gak bisa main Warna bajunya gitu Tapi bener cuy Palacio masuk Langsung berubah Gila loh Milan deg-degan itu Romji deg-degan pasti Tapi itu lebih ke Milanya Milanya sendiri Ya Milanya sendiri Banyak buang-buang peluang Mas ya Banyak Banyak buang-buang peluang Jadi pas Udah Unggul 2-0 Sebenernya Masih bisa Nambah lagi Cuma ya Ya itu kurang Finishingnya aja Masih kurang Oke Artinya Ini Milanya masih Belum bisa Mengakhiri Perlawanan Dengan cepat lah Jadi malah bikin Masalah sendiri Menit-menit akhir Yang golin Ini Andrea Poli lagi Mantan Padahal ada momentum Setelah Andrea Poli Golin Bolokna itu Nyerang mulu kan Tapi baik-baik Kualitas permainannya Salah ngoper lah Lagi apa Lo lagi Lo punya lagi punya Momen Salah ngoper lah Lari Tiba-tiba out lah Padahal tuh Kalau tim besar sih Itu deh Momen bisa nyeriin tuh Tapi baik-baik Kualitas tim Kayak boloknya Kayak gitu aja deh Iya Tapi ya ini Bisa dibilang Ugly win sih ya Jadinya gara-gara Endingnya kayak gini Ugly win Tapi yaudahlah Yang penting Gapauin Kalau buat penalti sih Karena yang di highlight Penaltinya Iya lagi-lagi Penalti Mulai bersakat masyarakat Abis Ya kalau yang Apa Yang pertama Gue agak-agak Gak begitu Jelas sih Itu emang ada Ditarik atau enggak Tuh si Leo Tapi kalau yang kedua Kayak Menvoli gitu Iya Tiktok ya Dari Di gini-gini Ibra Itu lagi adu Amin Ibra Adu Darah Iya Dia nyundul Gak kena Kita Jadi di highlightnya Padahal Milan Milan mendominasi Cuman Kendur di 15 menit 20 menit Akhir Tapi narasinya Milan menang Penalti lagi Iya Jahatnya Jahatnya media Padahal Satu Bukan ditunggal Penalti Satu Rebik Rebik Gue gendek Banget Kayak Ngegolin Abis Ngegolin Salto Anjir Bola cebok Tapi itu Bolanya muter Ibra Udah Jangan nendang Penalti Dulu Ibra Jelek Itu Bener Tengah Kaga Ujung Kaga Lemah Lagi Skorupsinya Juga Bagus Skorupsinya Lagi Bagus Lanjut Ini Samdoria Samdoria Goal pertama Dari Kiesa Kayaknya Goalnya Sama-sama Tipenya Goal Goal Model-model Winning Eleven Goal Goal Pes Yang Goal Bisa Kalau Tinggal Sigi Tiga Doang Temen Lo Nungguin Di Tengah Tapi Itu Baik Lagi Kalau Lawan Juvet Gak Bisa Bikin Kesalahan Kecil Itu Kan Salah Dari Sampdoria Salah Ngoper Iya Rata-rata Pada Salah Diambil Mama Rata Kiesa Sama Siapa Yang Golin Ramsey Ya Ya Juventus Mulai Kembali Ke Habitat Ya Udah Nyaman Menang Tapi Kiel Ini Keren Sih Mainnya Ada Satu Ngeblok Tendangan Oh Oh Iya Kuali Rela Iya Tendangannya Kuali Rela Keren Banget Timingnya Pas Tapi Ada Mim-mimnya Gitu Katanya Ronaldo Katanya Dikantongin Nama Yosida Itu Beneran Apa Ada Peluang Mas Di Tackle Dari Belakang Kena Bola Ada Satu Peluang Bagus Tapi Yosidanya Keren Emang Berarti Ronaldo Kena Kena Kola Kartu Mas Iya Ronaldo Udah Tiga Game Gak Bikin Gol Ini Sangat Tidak Ronaldo Sebenernya Iya Udah Bukan Si Ronaldo Lagi Udah Bukan Si Messi Lagi Ini Eranya Borja Borja Mayoral Berarti Wih Mantap Terus Jam 24 5 Inter Menang Ini Baru Menang Nyaman Baru Menang Relax Relax Terkosok Udah gitu Benevento nya tuh Gak ada Gak ada shot On target Gak ada shot On goal juga Udah Dua goalnya Lukaku tuh Ya Salah back sih Yang dipotong Dipotong Satu Melautaro Iya Itu Keeper Salah umpan Terus dipotong Melautaro Kasih ke Lukaku Kenang Erickson kan Erickson lagi Erickson udah mulai Pede nih Berapa kali Dia juga Main Kemarin sih Ngerangsek ke depan Terus ngesut Ngesut Ya itu udah Lumayan lah Walaupun belum bikin goal Dari open play ya Dia jadi Di playing playmaker gitu gak sih Mas Iya Gantiin posisinya Bro Zofik kan dia Permainannya gitu Ya gak salah Keputusannya buat Nahan Atau gak ngejual Di bulan Januari Udah lanjut lah 1830 Waktu Indonesia Barat Terjadi pertarungan Antara Spezia Melautinya Se Pertarungan rakyat Pertarungan rakyat Di kandang Spezia Yang ruang gantinya Belakang gawang Kayak put Salah Ya kan dia Ruang gantinya Bukan di tempat itu Biasanya kan di samping Nah yang jam 9 tuh Rame-rame tuh Atalanta Lazio Nah ini Ini nih Anti klimat Ini Atalanta Tim paling kagak jelas Anjir Asli deh kagak jelas Main kayak Najis gue Kayak lo Atalanta lawan Milan nih Bu Mainnya udah kayak Barka Barka jamannya Frank Raikard Pas ketemu Lazio Ya Allah Dia kayak jaman Atalanta Masih ada Christian Doni Asli German Dennis Asli German Dennis Asli Jelek banget Lu kayak Gue berharap nih Seriin Tapi ada sih Momen Moseri tuh Muriel kan Muriel gocek-gocek Terus Siapa tinggolin Ujung-ujungnya tuh Pas alik Ya pas alik Nah setelah itu Eh tapi ada aja sih Gak tau deh Kayak koordinasi Back belakangnya jelek deh Menurut gue Gak ada sih Kayak ada yang Absen ya Siapa ya Omero apa ya Dua-duanya Wingbacknya dua-duanya absen Atau sama bosen Sama bosen Iya Tanpa dua orang itu Atalanta cuma Tim kabupaten biasa lah Asli coy Gila Najis gue Kali liatnya Kagak ada Serangannya Serangannya Asli Iya ilicik juga Gak bagus men Powernya abis Pas lawan Milan kayaknya Enggak kan sebelumnya Dia main juga Lawan Lazio Iya lawan Lazio Di Bopa ya Bopa Langsung dibales Itu gol-golnya gara-gara Koordinasi belakang menurut gue sih Menurut gue ya Iya Soalnya Dua gol ya Yang long pass Dari long pass PP Rena Langsung ke depan Yang gol pertama kan Kayak gitu juga tuh Marusik ya Tiba-tiba ada Marusik Dia ngeluarin tendangan Bisa-bisa aja dia Gualin kayak gitu Bisa-bisa aja Tendangan pisang Tendangan pisang Dari luar kotak Malinovsky juga Kagak ini Kagak on Menurut gue Gak pada perform sih Kayak Kecuali Muriel ya Muriel kan spesialis Spesialis menit-menit Di atas 60 tuh Iya Maru gocek-gocek-gocek Gocek-gocek aja Ternyata Ilicit sama Zapatan Gak bisa Ngelewatin ACRB Gak bisa ngelewatin Musakio Oh iya Musakio main Gantiin tetrik Ini tujuh besar Seru nih Jadi rapet ya Poinnya ya Sebenernya Itu Bener Jadi tipis-tipis Jaraknya Juventus-Napoli Belum tanding sih ya Itu juga tuh Berpengaruh tuh Juventus-Napoli Beda Napoli sama Lazio Per sekarang Sama Poinnya Atalanta beda satu Terus masih bergantung Pada laga tunda nih Juventus-Napoli Seri aja Biar adil gitu Aman Soalnya kalo naik Juventus-nya 4-2 Di atasnya Roma Napoli kalo menang Sama Maru Tapi Napoli menang Gak apa-apa sih Gue kayak yakin Napoli gak konsisten Kedepannya Kalo Juve Juve ngedeket ke atas Ya dia lagi kayak Ngejuara anjir Iya Biasa kemukitan gitu Anjirnya gak sih Iya Tapi Tapi ini Tapi poinnya menurut gue sih Seru sih seri A Makin seru Pertandingan-pertandingan Midtable aja Menurut gue seru sih Ditonton Nah itu Ada yang seru Kaliari lawan Sassuolo Wah ini pak Gue juga nonton nih Pertandingan gak jelas nih Renggolan gila Paru-parunya masih tiga anjir Bagus-bagus tuh pertandingan Tapi Tapi di ini kan Boga kan Akhir-akhirnya kan Iya Udah Mid-mid akhir Gole Kaliari udah masuk Jurang degradasi nih Iya Kaliari Kagaliari Parma Krotone Iya Kenapa mereka di Dibawa semua Malah spezia Di atas aja Terus 2009 juga Matia Destro Mencetak dua gol ya Dupieta Kayaknya yang bisa Golein dua Di stadionya Krotone Yang rumputnya Tinggi sebelah itu Cuman Matia Destro Seseorang doang Tapi golein dua Buka baju gak Dua-duanya Merah gitu Enggak Ini kayaknya udah Sahi ya Penyerang Italia Nanti Destro 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 Lu udah kan Alasannya apaan Kelemer Destro Explosif Udah jarak kan Striker Italia Tinggal Destro Destro Rasanya kelimis Lemes Ini Destro Acak-acakan Ini rambutnya Iya kali aja Kuda hitam nih Destro Udah sembilan gol Sembilan gol ya Sembilan Tapi masih ada Immobile Striker Italia Immobile sama Belotti Menjak dipegang Balardini Destro makin ngacor ya Iya Bener Udah kerotone Ikhlaskan Musim ini Iya Romji harus ikhlas Kayaknya Apalagi dipegang dia Makin-makin Terus Napali Parma ya Abis itu ya Iya kalah lagi Parma Lama juga ini Lama Parma Urutan 19 Ini Ini kagak jelas Padahal dia Lumayan aktif ya Udah mulai aktif nih Deadline Deadline day ini Terus udah ganti pelatih juga Masih Keliatannya juga Masih belum Menemu juga gitu Skemanya Gak ada teman Seski ya Gak ada teman Memain Muncen Iya Muncen Muncen kan lo Bayangi Iya Joshua Joshua Zirzi Iya bener Dia pengen Pemain Muncen Gue segokil Tapi tetep aja Justru gue bingung sih Gue inget Fiorentina tuh Kayak menang cuma sekali doang ya Tapi dia peringkatnya kok tinggi ya 11 Iya lu inget gak sih Fiorentina kapan menang ya Dia udah lama Dia banyak seri dia Fiorentina itu Oh Dia nabung seri kali ya Perasaan menang Lawan Juve doang Iya Ini gak jelas ya Ini gak jelas ya Asli Peringkat 10 kebawah Udah gak jelas Makanya Spezia juga masih bisa nih Sebenernya masuk 10 besar Bisa Kalau Kalau gak bikin Kesalahan-kesalahan Yang aneh-aneh lagi Iya Spezia mah Big 10 Terus Nah terakhir nih Roma Lawan Hellas Verona Gue gak gak nonton Malah Si Bobok pertama Menyajikan si Roma 10 menit doang Jadi dalam 10 menit Golnya 3 Iya Malah yang Golnya si Yang pertama Emancini Omikit Tadi jaraknya cuma 2 menit Iya 2 menit Bener Tapi abis itu Bobok kedua Si Hellas Lumayan ini sih Pergantiannya lumayan bagus gitu Pas mengganti Lord Kalinic Dengan Striker yang mukanya mirip juga Siapa Kevin rasanya Rasanya Itu dia itu si Klemer Kerjaannya minta corner doang Kelasanya Lari-lari Lari-lari Di ujung Minta corner Gitu Tapi Borja Mayoral Makin nyetel Lu bisa Makin melupakan Edin Iya bisa gitu ya Borja Mayoral Karena ini mas Kalau gue nonton nih Kalau Roma Mayoral Dari dulu nih Sebelum misalnya Jeko Yang masalah ini Lebih Ngalir Karena kalau Jeko kan Papan-pantul ya Nahan ya Kalau Mayoral itu dinamis Bawanya lari Mulu Gue gak tau sih Apa itu artinya cocok Atau gimana Karena kadang sama Jeko Main kayak gitu Menang Tetap menang Tapi kalau sama Mayoral Mungkin lebih Gak ngebosenin ya Lebih enak Dilihat Terus sekarang ya Karena dia tuh lari Tapi kalau Jeko kan Rajin turun Lebih rajin turun Mungkin setelah turun Lambat Kagak ada di depan Padahal lagi butuh Buat diumpan Gitu sih Terus kalau Miki Miki nya memang udah biasa kan Sehari-harinya lah Mening kayak gitu Gue gak tau tuh Semaling kayaknya cedera Makanya diganti Emang kumbul Di menit Awal tuh Iya cedera Kemain yang paling Dibenci Bini gue tuh Semaling Bini gue ngerti Bola kagak Episode kemarin gue udah bilang Semaling udah fokus Ini aja Berkesanian di warung ekspresi Bulungan Barang tau Niki Rastafara Iya Iya cu Udah abis kayaknya Semaling anjing Dia suka ini Cedera-cedera yang Bukan karena benturan gitu Cedera-cedera Salah posisi rendah Salah jatuh Kayak gitu Gak cocok jadi atlet ya Makin tua makin gak cocok Jadi atlet Mungkin mesti berkesenian kayaknya Tapi nanti Al-Syarawi Udah resmi Brian Reynolds Udah resmi Moga-moga Makin Memeriahkan Seri A lah Roma Zaniolo balik kapan sih ya Zaniolo paling April kali ya Zaniolo April Lumayan lah Lumayan lah Dua pertandingan bisa Memeriahkan Pesta Seri A lah Memeriahkan Puncak lah Pasti ada Pasti ada turunnya kan Lu beli jagung Yang dagang Roma Iya Cuma Cukup sampai sini aja deh Ciao Ciao